Intro Loncing Pocok Baca SMP Negeri 6 Kota Celugon bersama PT. ASDP Cabang Merak Senin 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Celugon Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Celugon Kepala Bidang Pembinaan Dinas Parwisata dan Karsipan Kota Celugon Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Celugon Kepala Komite Sekolah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Serta perwakilan dari PT. ASDP Cabang Merak Pojok Baca SMP Negeri 6 Kota Celugon ini Terdiri dari 3 titik yang masing-masing berada di outdoor lingkungan SMP Negeri 6 Kota Celugon Yang mana pojok baca ini merupakan salah satu bentuk kepedulan PT. ASDP Cabang Merak Dalam hal pemberian CSR terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar Berikut tuan cara lugasi videoan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Celugon Pagi Pak Kepala Sekolah Selamat pagi Pak Agus Lugas TV Terima kasih kunjungannya ke SMP Negeri 6 Kota Celugon Pak pagi ini saya sedang berada di pojok baca yang ada 3 titik Hari ini saya di satu titik yang memang sentral yang banyak siswanya yang suka baca disini Pak bisa digesan nggak Pak? Kemarin ada kabit arsik dan perusahaan Ada kabit SD SMP, ada sektis, ada dari ASDP Beliau kemarin untuk apa Pak? Acara apa Pak? Alhamdulillah kemarin kita mengadakan launching untuk pojok baca ini Pak Agus ASDP kita undang dalam kapasitas sebagai penandang dana CSRnya itu dibantuin kita untuk melaksanakan pojok baca Kemudian kita undang dari Dinas Pendidikan Alhamdulillah Pak Sekdis sama Pak Kabit yang datang untuk peresmian Kemudian karena terkait dengan perpustakaan kita mengundang Dinas terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nah, kemudian kita undang juga sekolah-sekolah terdekat yaitu SMP Satu Atap sama SMP Negeri Tiga Celegon Kepala sekolahnya kita undang Pak Bus Ini adalah mereka launching Dan Alhamdulillah ini begitu di launching hari kedua Anak-anak sudah memanfaatkan Walaupun kita memang dari segi jumlah buku masih kurang Pak Tujuannya adalah Walaupun kita sudah punya perpustakaan yang reguler Kadang anak kan di dalam ruangan itu merasa bosan atau apa Jadi kita tambahkan yang di luar ruangan Sehingga ada pojok-pojok sekolah yang tadinya tempat yang kunuh, kurang tersentuh anak Nah, ini menjadi tempat yang terawat dan disukai anak Duduk-duduk sambil membaca Pak, buku-buku untuk bacaan tersebut ada bantuan dari dinas terkaitnya nih Pak? Ya, untuk sejauh ini belum Tapi kita sudah akan membuat proposal Dinas terkait atau ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar SMP 6 Mudah-mudahan mereka bisa mengarahkan CSR-nya membantu kita untuk pengadaan buku-buku Pak, ini kan terkait CSR-nya dari salah satu BUMN ya Pak, yang di ring satunya SMP Negeri 6, itu ISDP Ini kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ya Pak? Iya, betul Baru realisasi ini Antara MOU dengan launching itu jaraknya sekitar 2 bulan setengah Sekitar 2 bulan setengah Pak, harapannya ke depan apa sih Pak adanya pojok baca di SMP Negeri 6, Kota Celebon Atau nanti ke depannya merupakan rule modelnya Pak di SMP-SMP yang lain? Kalau kita melihat rapor pendidikan di SMP 6 ini salah satu unsur yang masih lemah itu di literasi Pak Oh literasi Ya, nah ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan literasi Bahkan mungkin tidak hanya di SMP 6 Kemungkinan juga Celebon itu secara keseluruhan sedang membangun literasinya Dan ini yang kita upayakan di SMP 6 untuk meningkatkan literasi siswa Karena literasi itu untuk perbaikan nilainya itu tidak hanya cukup dengan membaca ternyata bagus Tapi anak juga harus paham dengan apa yang dia baca Kemudian itu terukur dalam tingkah laku mereka sehari-hari Artinya literasi itu masuk ke jiwa mereka lah Taruhlah ke orang-orang Islam membaca Al-Quran Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Kira-kira seperti itu Terakhir Pak, pesanan-pesan Pak adanya pojok baca di SMP Bapak ini? Ya, pesan untuk adik-adik, untuk anak-anak saya Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara baik Secara maksimal Karena membaca sekarang adalah sebuah kebutuhan Membaca adalah jendela untuk kita melihat dunia Manfaatkan ini secara baik dan maksimal Terima kasih Pak Namanya siapa adik? Aris Pak Hari ini lagi di pojok baca SMP Negeri 6 Kemarin kan baru di launching Tanggapan adik sebagai murid SMP Negeri 6 Adanya taman pojok baca di sekolah adik? Senang Pak Nah, terus buku-bukunya gimana? Kira-kira? Enak Pak Ini baru-baru sekali hari ini Atau nanti ke depannya ada di pojok baca ini? Ada, ke depannya Ke depannya ada juga? Harapannya apa sih adanya pojok baca di sekolah adik? Ya, biar gak bosen aja Pak Biar gak bosen? Ini kan ada tiga titik ya Ini titik pertama Di pojok sana ada titik yang kedua Suka yang lebih mana tempatnya? Outdoor? Ini? Adem Pesannya apa sih terhadap guru atau kepala sekolah adanya ini? Makasih banyak Makasih banyak Sudah diberikan ruang pojok baca? Ya Oke, makasih